Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi sama gue Tony Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini ya Dan sudah subscribe Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, amin Oke langsung saja kita sudah ada di Workspace Adobe Premiere Pro Video kali ini gue akan memberikan tutorial kepada kalian semua Tentang cara cut video super cepat di Adobe Premiere Pro Namun sebelum itu tidak ada salahnya kita review dulu Cara-cara cut video yang banyak para editor lakukan termasuk gue sendiri Saat melakukan editing menggunakan Adobe Premiere Pro Ya, disini sudah ada video yang sudah gue siapkan sebagai contoh Dan kita akan coba cut video ini dengan cara yang umum dilakukan Ya kita masuk ke cara yang pertama Kita klik icon Razer Tool ini Kemudian kita pilih bagian video yang akan kita cut Misalnya disini Dan disini Lalu kita kembalikan kursor ke semula dengan menekan tombol V di keyboard Setelah itu kita klik bagian yang sudah di cut tadi Lalu delete Kemudian videonya kita tarik, kita gabungkan Ya, kita masuk ke cara yang kedua Kita tidak perlu lagi menekan icon Razer Tool ini Tapi langsung saja kita tekan C pada keyboard Tapi langsung saja kita tekan C pada keyboard Kursor otomatis berubah Lanjut Kita pilih bagian video mana yang akan kita cut Misalkan disini Dan disini Kita kembalikan kursor seperti semula dengan menekan V pada keyboard Lalu kita klik bagian yang sudah kita cut tadi Dan delete Kita tidak perlu menarik video untuk menggabungkannya seperti cara pertama tadi Kita cukup klik bagian area yang kosong ini Dan tekan delete Video sudah bergabung secara otomatis Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga Kita akan menggunakan cara yang pernah gue kasih tahu di video sebelumnya Yaitu satu kali klik video terpotong secara otomatis Kita tidak perlu menekan icon Razer Tool Kita juga tidak perlu menekan C pada keyboard Tapi kita cukup menekan X saja pada keyboard Video akan langsung terpotong otomatis Oke, kita praktekan Misalkan kita akan cut video disini Dan disini Bisa dilihat videonya otomatis terpotong Buat kalian yang mau tahu caranya Kalian bisa klik video yang aku rekomendasikan di atas ini Lanjut, kita klik bagian video yang sudah dipotong tadi Lalu delete Kita klik area yang kosong ini Dan delete Video sudah bergabung Cara yang ketiga ini bagi gue masih dibilang belum cepat Walaupun cut video hanya dengan satu kali klik Akan tetapi untuk menggabungkannya kita perlu melakukan langkah-langkah seperti cara kedua tadi Selanjutnya kita masuk ke cara pamungkas Yaitu cara cut video super cepat di Adobe Premiere Pro Oke Untuk cutnya kita tetap menggunakan X pada keyboard Yaitu satu klik saja Dan kelebihan cara pamungkas ini adalah untuk menggabungkannya hanya dengan satu kali klik saja Tidak perlu kita klik, delete, klik lagi, delete lagi Caranya kita pilih bagian video yang akan kita cut Misalnya kita akan cut disini Yang ini kita cut Selanjutnya untuk yang disini kita tidak perlu cut Tetapi cukup menekan key saja pada keyboard Nah bisa kalian lihat sendiri Ajaib Hanya dengan menekan key pada keyboard Video sudah terpotong dan tergabung dengan sendirinya secara otomatis Oke kita coba lagi Kita cut disini Sampai sini Kita tekan key Cus Oke langsung jadi Nah misalkan ada pertanyaan Bang bagaimana kalau cut videonya yang di akhir dulu atau kebalikannya Caranya gimana Oke kalian perhatikan disini Misal kita akan cut disini Dan disini Tetapi yang kita cut terlebih dahulu yang ini Selanjutnya yang disini kita tidak bisa menekan key pada keyboard Akan tetapi kita cukup menekan W saja Oke kita coba Nah langsung jadikan Ya kesimpulannya Apabila kita cut di awal kita tekan key pada keyboard Sedangkan apabila kita cut di akhir kita tekan W pada keyboard Oke sudah paham ya Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua Dalam melakukan editing di Adobe Premiere Pro Untuk kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe ya Dan aktifkan loncengnya Tonton juga banyak video tutorial lainnya di channel ini Sampai jumpa lagi minggu depan tentunya di tutorial yang lebih keren Sekian dari gue Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih